Pemirsa PT Citra Bangun Selaras atau OCBS, subkontraktor yang juga badan usaha milik daerah Kabupaten Bandung, penggarap tol sore yang pasir koja menuntut BUMN PT Wijaya Karya atau Wika, melunasi pembayaran pekerjaan mereka sebesar 19 miliar rupiah. Pihaknya mengancam berunjuk rasa dan menempuh jelur hukum, jika tuntutan tersebut tidak dilunasi. PT JBS menuntut PT Wika melunasi pembayaran pekerjaan mereka yang belum terselesaikan sebesar 19 miliar rupiah. Pihaknya sudah beberapa kali bermediasi dengan PT Wika terakhir Rabu minggu lalu, namun tidak didapat jalan keluar. Dampak belum dibayarkannya dana oleh PT Wika membuat sejumlah subkontraktor di bawah PT JBS meneluh bahkan ada yang kolaps. Bahkan beberapa perusahaan sama sekali tidak berjalan. Pihak PT Wika beralasan belum membayar karena volume yang diajukan PT JBS tidak sesuai S-Build Drawing dan tidak sesuai hitungan mereka. Namun hitungan versi PT Wika belum ada. Karena dari pekerjaan kami itu adalah pekerjaan timbunan padat ya. Timbunan padat sampai terakhir kami dijanjikan ia akan dibayar, ia akan dibayar, tapi sampai saat ini belum terbayarkan. Dari hasil pekerjaan kami yang 100% itu belum sepenuhnya dibayar. Pengerjaan itu dari Kamparubah? Seharusnya pekerjaan ini itu beres 3 bulan ya, tapi kenyatanya akan pada tahu sendiri ya. Rakan-rakan pada tahu sendiri perkuasanya pekerjaan ini sampai 2 tahun. Eri mengatakan jika tuntutan mereka tidak digubris, pihaknya akan berunjuk rasa Kamis mendatang dengan mengerahkan 300 orang masa aksi. Tidak hanya itu, pihaknya akan menempuh jalur hukum. Rezitya Prasaja, Bandung TV